Jadi Uthman bin Affan R.A. ini satu-satunya orang Bapak Ibu sekalian yang sudah meninggal dunia tapi punya rekening. Punya rekening. Jadi sampai hari ini beliau punya rekening jumlahnya miliaran real. Bagaimana bisa orang sudah meninggal, tentu sudah tidak ada status identitas ya, tidak ada KTP, tidak ada paspor segala macam, tapi bisa punya rekening. Jadi awal kisahnya Uthman bin Affan ini pernah, waktu akan terjadi perang tabuk, peperangan terakhir Nabi S.A.W. sebelum beliau sakit, itu Nabi S.A.W. menyusun pasukan, karena ini perjalanan jauh musim panas, jumlahnya sekitar 30 ribu orang. Belum pernah ada pasukan muslim pada saat itu sejumlah itu. Besar sekali pada saat itu. Dan jalan di musim panas. Jadi muslimin pasukan itu butuh persiapan air. Jadi Uthman bin Affan di perang tabuk ini, pada saat beliau diajak oleh Nabi S.A.W. untuk bersedekah, terutama beli sumur. Sumur itu namanya sumur rumat. Dimiliki oleh Yahudi, dan dia tidak mau kasih umat Islam. Waktu itu kebanyakan sumur kering di Madinah. Maka Nabi S.A.W. mengatakan, siapa yang membeli sumur rumat, maka baginya surga. Uthman bin Affan langsung pergi beli. Dan kalau dinilai sekarang sumur itu, karena Yahudi ini nggak mau jual, dia cuma sebutin angka saja begitu. Nilainya 6 miliar, kalau uang rupiah. Nggak ada sumur semahal ini gitu ya. Ayo berangkat bersama Uhu Tour. Pilih paket favorit kalian, dan dapatkan promo menariknya.